Kurasakan sepi hati bila kau tiada disini Kurasakan hampa hati bila kau tiada disini Mana mali hidupku, mana mali Tak ada yang bisa cintai diriku seperti kau mencintai Tak ada yang bisa mengerti hatiku seperti kau mengerti aku Aku kat mana ni? Ini rumah saya Tadi saya jumpa awak pengsan kat tepi jalan masa saya tengah jogging Minta tolong kawan bawa balik sini Terima kasih Sama-sama Awak kenapa ni? Apa sebenarnya yang jadi pada awak? Aku kena tipu Oh, dekat KL ni kita tak boleh percaya orang sebarangan tau Awak kena ingat Awak siapa nama? Maria Aria Aria Dia ada masalah lain ke? Sebenarnya, aku tak ada kawan di Kuala Lumpur ni, Maria Kerja pun aku tak ada Kalau tak keberatan, boleh tak kalau aku nak tumpang duduk rumah kau dulu Nanti bila aku ada kerja, aku keluarlah Erah 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 mana, Erah? Erah 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 mana kau tinggalkan Mak, Erah 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 dah tak ada, Ton Erah dah pergi, dah tengahkan kau Ha ni, beg hitam kau ni Kau bawa ke lu ke leh ni, buat apa? Eh, jangan Pak Lee Pak Lee, dalam ni ada duit Pak Lee Tak boleh, jangan ambil duit aku Pak Lee Ni Pak Lee Duit ni Pak Lee Pak Lee tengok ni Tengok ni Ni nampak ni Buat istifa Tun Duit kau dah tak ada Dah kena curi Kau tak ingatkah Pak Lee Pak Lee buta ke apa Pak Lee Ni duit saya ni Pak Lee Nampak tak Duit saya ni Era Era mana Era Baliklah Era Melah kira duit dengan Mak ni Tengok ni kita kaya ni Era nampak ni duit Mak ni Tengok ni duit aku ni nampak Bajak duit aku Fatiha Fatiha Ya Encik nak apa Kau ni dah kenapa Baru buat kerja sikit dah penat Maaf Encik Encik nak apa tadi Ni Kan aku dah cakap Aku tak suka Bila aku bersepah Saya minta maaf Encik Saya sibuk dekat dapur tadi Terlupa Pandai kau menjawab kan Dah Aku tak nak dengar apa-apa alasan dari kau lagi Mulai esok Kau kemas bilik aku dulu Sebelum kau buat kerja lain Faham tak Faham Cik Faham Bila pensan pula Hei Mama 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 Haa Mana Aku call dia dari tadi tak berangkat-angkat lagi ni Karim pun tutup telefon Kau jangan Aku percayakan kau ni Okey-okey Zul Aku minta maaf Zul Aku pun call Karim dah banyak kali tapi dia matikan telefon Aku dah lama kawan Karim ni Tapi tak sangka pula dia buat aku macam ni Aku tak peduli Sekarang ni mana aku nak cari dia Aduh Aku ada bagi kau Alamat hotel Dapat Karim tinggal kan Haa Ada tak? Ada Tahu lah biar aku cari dia dulu Okeylah Tapi ingat Yang mesti nak sendiri pula Aku tahu lah Nanti apa-apa lah aku telefon kau balik Hei Tak payah risau Okey roger Apa hal ni Rayan terjerit macam ni Astagfirullahalazim Fatihah Apa dia jadi ni Bangun Fatihah Ya Allah Apa kamu dah buat ni Rayan tak ada buat apa-apa pun Kalau kamu tak buat apa-apa Macam mana dia boleh pezon Betul Mama Rayan tak ada buat apa-apa Rayan cuma Cuma apa? Cuma pagi ni? Rayan tak sengajalah Eh Rayan Apalah kamu Tak elok tau buat panggilan macam tu Dah Minta tolong Mama Angkat dia pergi bilik dia Apa? Angkat dia? Ya kenapa ada masalah? Kenapa pula Rayan nak kena angkat dia? Eh Rayan Ini semua punca kamu tau Mama kata tolong angkat Angkat Yelah-elah Angkat elok sikit Makan apa tu ni? Apa yang awak belomkan ni? Baju dengan seluruh air ni Boleh pakai? Boleh Awak okey tak? Okey je Maria Cuma aku terfikir Kenapa Zul sanggup buat aku macam ni? Sanggup bagi aku dekat orang lain Zul tu siapa? Zul tu teman lelaki aku kat kampung dulu Kita orang memang kenal dan rapat dari kecil lagi Pasal duit lah ni Duit boleh buat orang berubah Awak kena ingat tu Apapun Hidup mesti diteruskan Awak rasa bila nak cek kerja? Itulah Memang nak cari Tapi Aku tak ada kawan lah Maria Asalnya tak ada masalah kot Sebab saya ada seorang kawan Dia ada butik Saya tahu dia tengah cek pekerja sekarang ni Saya kenalkan pada dia Betulkah ni? Kau ni memang betul-betul baik lah Maria Dia rupa berkurangnya betul-betul baik Nah Bungu mari Angkat je Fatihah Fatihah Bangun Kamu ni kan Tak habis-habis dengan negar kamu kan? Alamak-abak ni Biarkan je lah dia Nanti dia jagalah tu Mana boleh macam tu Nak jadi apa dengan kamu ni? Fatihah Fatihah Bangun Lampak tak aku kaya? Lampak tak dia aku banyak ni? Lampak tak? Aku kaya! Aku kaya! Apa dia aku? Dia aku ni Aku ni Ya Allah Siapa cari dia aku ni? Masa mana dia aku ni? Saya ni Error Enπα Yaah Men15 4 5 6 5 6 7 5 Macam-macam cerita Fatihah ini, ya? Tak adalah, Datin. Borak-borak apa ini? Nampak seronok saja? Miah, Fatihah. Ada-ada saja cerita yang buat Mama nak ketawa. Datin, saya ke dapur dulu, ya? Nak sedihkan makan malam. Yalah. Nanti saya datang, ya? Ini Haziq jelas ni. Kenapa pula? Yalah. Mama sekejap Fatihah ada di rumah. Mana nak layan Haziq sangat? Haziq kan tengah belajar. Takkan Mama selalu nak kacau Haziq? Ini Haziq. Haziq tengok Fatihah itu. Tak ada beza dia dengan arwah adik raudah, kan? Mungkin Allah nak gantikan raudah dengan Fatihah pada Mama. Haziq perasan tak? Mama nampak ceria. Macam masa arwah adik ada dulu. Apa yang kamu tengok itu? Hah? Apa yang kamu tengok? Tak ada apa? Gila, tak ada apa. Habis Farahna itu nak tak mana? Mama ni... Ngarut je lah. Tidak. Terima kasih, ya. Dapati lagi. Selamat datang encik. Ada yang boleh saya bantu? Tidak. Saya nak tanya? Ya. Ada tak orang nama Karim bin Jabal daftar masuk kotel ni? Okey tunggu sekejap ya. Ada encik tapi dia baru check out tadi. Hah? Bila? Yang baru sesek dengan encik ke pintu tadi. Helo Jaya. Karim baru jebelah daripada hotel ni. Tak kau boleh buat bersabar tak? Aku yakin Karim tu tak boleh lagi jauh punya. Dia mesti ada sekitar bandar tu lagi. Habis aku nak cari dia kat mana kat KL ni? Kau ingat aku tahu kau jalan-jalan kat sini? Okey sekarang macam ni. Sekarang ni kau cari hotel terdekat. Kau rehat dulu. Kau tak payah fikir sangat masalah kau tu. Boleh? Eh takkan aku nak biarkan Arya dalam tangan Karim? Aku tak kira. Kau turun KL sekarang juga. Kau bawa bersabar Zul. Bawa bersabar dulu. Aku tak nak sabar lagi. Kita tak tahu apa Karim buat karirah. Aku nak kau cari Karim sampai dapat. Okey okey. Aku turun KL sekarang juga. Right. Ada. Itu dia. Arya. Liza. Liza. Arya. 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 Arya ni kawan serumah awak apa? Hmm. Kalau yang nak tahu, dekat rumah semua kerja dia buat. Ha? Kalau dia kerja dengan awak, memang tip top. Menarik. Bila boleh kerja? Bila-bila pun boleh. Betul ke ini, Encik Liza? Terima kasih, Encik Liza. Esok juga saya mula. Najib betul Abah yang ialah aku pergi pejabat. Abah, macam mana? Bala dokumen yang saya kena semak. Baik. Kamu tak pergi pejabat ke? Tak apa. Kan ayah, cutilah. Kerja tentang projek baru itu kamu dah siapkan? Belum lagi, Pa. Masih dalam proses akhir lagi. Ryan tunggu Azri hantar laporan saja. Kenapa kamu suruh Azri yang buat? Kan Papa suruh kamu buat. Ryan tak sempatlah, Papa. Mana boleh tak sempat. Papa bagi kamu dua projek saja untuk kamu kenalikan. Ada kamu pergi lawat tapak projek? Tak apa. Sebab selalunya Azri yang pergi. Macam mana kamu nak jadi CEO syarikat? Uruskan projek pun kamu tak keti. Papa nak kamu buat semua kerja kamu. Mulai besok, kamu ambil balik semua dokumen dengan Azri. Masih. Dua anak ini. Asyik mesyuarat pasal pejabat saja tahu. Ini kau waktu makan. Kita makanlah. Wah, wah, wah. Sedapnya nampak asam pedas ini. Apa yang masak, Pa? Siapa lagi? Fathihah lah. Fathihah, duduklah sekali untuk makan. Makan. Tak apalah, Datin. Saya makan sekejap lagi. Ada kerja di dapur. Apa Mama ini? Kenapa dia kena makan dengan kita pula? Dia gawang ganja kita saja. Buat ilang selera saja Mama ini. Ryan. Tak salah kalau dia makan sekali dengan kita. Betul itu. Azriq setuju dengan Mama. Papa macam mana? Papa tak kisah. Kalau Mama dah setuju, Papa setuju saja. Kalau ada makan kita, Ryan tak nak makanlah. Apalah, Abang ini. Berkira sangatlah. Kau diam boleh tak? Kau tahu apa? Dah. Jangan nak bergaduh. Depan rezeki pun nak bergaduh tahu kamu ini. Fathihah, duduk. Duduklah. Selamat pagi. Helo. Eh, Datin. Datin daripada mana? Dari spa. Saya buat kuku. Cantiklah kuku saya. Wah, Datin cantiknya kuku. Berkilat-kilat. Datin, jemputlah duduk. Okey, terima kasih. Pakaian yang air tempah itu dah siap? Dah siap dah, Datin. Cantik sangat. Datin mesti puas hati punyalah. Mana dia? Bawa dia cepat. Saya nak tengok. Saya pergi ambil sekejap, Datin. Cantik tak? Cantik. Apa kata kalau budak itu pakai? Hah? Bolehlah, Datin. Arya! Siram. Apa pula yang Fatihah buat pada Mama ini? Jangan-jangan Mama dah terkena ubat guna-guna dia ke tak? Tak boleh jadi ini. Arya. Gaya kan? Wah. Saya suka. Pandai model awak menggayakannya. Pandai reka baju. Biasalah, Datin. Takkan Datin tak kenal saya? Saya kenal awak, Liza. Sebab itu, saya suruh reka. Jadi, berapa nak top up lagi ini? Seribu? Jom datin. Kita duduk di sana. Arya. Tukar baju. rusah ini. Isi. Raya. Awak nak pergi. Ada yang ni. Berjumpa. Raya. Fatiha mana Mama? Ada, tengah masak. Raya nak tanya Mama boleh? Tanya apa? Apa yang Mama rasa bila bersama dengan si Fatiha itu? Mama rasa suka sekonok terhibur bila dia ada di sini. Dasar lah ini, dah terkena. Apa? Tak ada apa-apa, Mama. Nak ke mana pula itu? Raya nak naik atas sekejap. Ada barang tertinggal. Mana dia simpan benda itu? Jangan-jangan dia guna waktu dia masak. Terima kasih, Datin. Sama-sama. Saya balik dulu. Datin, jangan lupa datang lagi. Arya, pandai betullah cara kamu menggayakan pakaian tadi. Mana kamu belajar? Saya selalu tengok rancangan modeling di TV Encik Lissa. Dan memang dari kecil cerita-cerita nak dimodel tapi itulah tak ada peluang lagi. Apa kata kalau awak jadi model untuk butik saya? Saya? Ya, Mama. Apa ini? Misal segar ini? Kamu apa ini? Tak. Raya itu baru benda yang sedap. Sebab itu raya atas ini. Cuma buat Mama baru. Hmm. Sedap kan, Mama? Oh. Jadi kamu laparlah ini? Tak boleh sabarkah kalau ibu nak makan? Taklah, Mama. Raya nak tengok pati yang masak saja. Boleh kan? Masak apa itu? Masak asam pedas ikan tenggiri. Guna bahan apa? Bahan? Bawang, cili, asam jawa, bunga kantan. Bahan lain ada? Bahan lain? Maksud Encik? Kamu ini dah kena apa, Ryan? Itu cari apa pula? Raya cek sikatlah, Mama. Sikat? Di dalam dapur ini? Yalah, mana tahu tercicik di dapur ini ke? Tak adalah, Mama. Raya cari tempat lainlah. Mata kau letak mana? Sini! Tak dapat! Sudahlah. Hai, Mama. Buat apa ini? Ini lagi suara. Cari apa di dapur ini? Tak ada apa-apa. Saja tengok. Mama rasa tak ada apa yang nak dia tengoklah dapur ini. Fatiha masak apa ini? Masak asam pedas ikan tinggiri. Huh! Mesti sedap ini. Yalah, kalau Fatiha masak kan sedap, kalau Mama masak mana sedap. Alam, Mama. Itu pun nak maju. Mama masak pun sedap lah. Ubat guna-guna apa yang dia pakai. Pandai juga, budak kampung ni. Aku tak boleh biarkan. Rosak Mama dan Papa nanti. Eh, menyusahkan betul lah budak ni. Menyesal lah kau ambil kau. Oh. Lain close, lain close. Baiklah. Dah boleh. Dah boleh. Lain, lain, lain. Encik. Okey. Siaya, ada peminat nak jumpa. Okey. Sekejap ya. Untuk saya ke? Terima kasih. Terima kasih. Zul. Mana kau nak pergi? Lepaskan aku, Zul! Jangan harap kau boleh terlepas dari aku ini. Lepas? Lepas lah, Zul! Lepaskan aku! Lepas lah! Weh, Aria! Eh, Aria! Eh, Aria! Eh, Aria bangun! Bus! Aria! Lepaskan aku! Yuk, kuat di sini tadi. Ihh! Aria! Hah! Bangun pun! Hah! Hah! Heih! Kenapa, Maria? Ya, awak tanya saya yang awak itu belum jadi model lagi, dah tidur mimpi sampai meracau-racau. Kenapa? Awak ini dah kes teruk tahu. Hai, sayang. Macam mana awak tahu saya dekat sini? Adalah. Saya pasang sepi. Sepi? Awak cari siapa? Saya cari sepi awaklah. Jangan nak beranganlah awak. KL ini kecil saja. Awak saja awak ini. Awak tak nak jemput saya makankah? Nak makan. Makanlah. Amboi, bahasa. Bukan main lagi. Awak ini pelik saya ke apa? Restoran ini bukan saya punya tahu. Jadi kalau awak nak makan, awak boleh makan di mana-mana pun dalam restoran ini. Memanglah restoran ini bukan awak punya. Tapi kenapa sejak kebelakangan ini awak selalu sangat mengelak saya? Saya sibuk. Okey. Apa kata kalau kita lepak di tempat biasa? Okey. Hai. Apa yang dia senyumkan itu? Mia. Saya ingat cerita siang tadi macam-macam pahal. Apa dia cuba cerita sikit? Saya pula dengar juga. Mia. Anak ujian abang ini. Tiba-tiba saja masuk dapur, pergi jenguk Fatihah masak. Itu yang saya inginkan itu. Oh, mungkin mereka lapar sangat tak? Tak pun makanan Fatihah masak itu sedap sangat. Raya ini masuk dapur, pergi cari sikat. Sikat rambut. Masuk dapur cari sikat rambut? Yang ini pelik. Saya rasa abang, budak-budak ini suka Fatihah kot. Sukakan Fatihah? Abang, kalau budak-budak ini suka Fatihah, abang izin tak mereka kahwin? Saya tak kisah. Bagi saya, Fatihah itu budak baik. Lemah lembut, sopan santun. Memang sesuai sangatlah kalau jadi menantu. Dahlah, saya nak tidurlah. Masuklah. Masuklah. Ha, Akyah? Kau dari mana? Aku dari kedai uncik tadi, boleh barang dapur sikit. Kau pulak dari mana? Aku dari pasar saja. Eh, kau ada nampak Tietul? Tak nampak pula. Bukankah kali terakhir kita pergi rumah dia? Dengan abang Ali hari itu? Takkan dia tak keluar rumah? Ke pasar ke ke mana ke? Entahlah. Aku tengok dia itu macam tak betul saja. Nak takut pula aku. Eh, tak baik pun cakap begitu, Kiah. Aku ini kan, walaupun aku tak suka perangai dia. Tapi kita dah kena lah bantu dia. Kalau macam itu, apa kata petang ini kita pergi rumah dia? Eloklah itu. Kalau begitu, aku balik masak dulu. Yelah, aku pun nak masak juga ini. Yelah. Kita jumpa lagi sekarang. Tapi macam mana sekarang ni? Aku ni risau pasal Arya kau tahu tak? Karim dah buat apa dengan dia? Aku rasa Karim takkan apa-apa dengan Arya. Lagipun dia tahu, kita tengah cari dia sekarang ni. Habis kenapa dia simpan Arya lagi? Sampai bila dia nak simpan? Yang itu aku tak tahu. Tapi yang pastinya, Arya dalam keadaan selamat. Kita tak tahu kat mana Karim sekarang. Kat mana kau nak cari dia? Kau tak payah risau pasal tu, Lazul. Ni kawasan aku. Aku ramai kaki kat sini. Aku akan uruskan nanti. Aku tak nak lambat, Jaya. Aku takut Karim tu apa-apa karian kau tahu tak? Kau percaya dengan aku, dah lah. Hira. 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 Aku lapar Hira. 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 Ni Mak ada duit ni, Hira. Banyak ni duit Mak ni. Hira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zetul. Zetul. Senyap saja kat dalam tu. Dia ada kat rumah ke? Biar aku tengok dulu, ya? Zetul. Zetul. Aku beda ni. Zetul. Kau ada kat rumah tak? Biar betul. Jangan-jangan ada apa-apa yang berlaku kat dia tak? Tak baik kau cakap macam tu. Tengok sekejap, ya? Yalah. Eh, pintu rumah dia tak berkunci ke? Jom kita masuk. Bolehkah kita masuk ni? Kalau kita tak masuk, macam mana kita nak tahu apa yang terjadi di dalam tu? Yalah. Yalah. Cepatlah. Sekejap. Gelap lu rumah ni beda. Cepatlah. Cepatlah. Buka tingkap tu dulu. Cepatlah. Aku tu kajar ke tingkap. Ya, saya sini. Manalah tingkap orang tu. Hei! Hei! Kau buat apa datang sini? Saya tun ke? Tutup pintu tu. Tutup pintu tu balik! Ya, ya. Kau buat apa datang sini? Kami datang. Memang nak jumpa kau, Tun. Boong! Korang semua nak curi duit aku kan? Dia pegang tukup aku tu. Tun. Kami datang ni memang nak jumpa kau. Aku ada bawa sikit makanan untuk kau. Ada aku letakkan tangga tu. Boong! Korang semua datang sini nak curi duit aku kan? Tak. Tak, Tun. Kami datang sini memang nak jumpa kau. Percayalah. Kan? Era mana? Mana anak aku? Mana anak aku? Era... Anak kau tu... Kan tak pergi Kuala Lumpur, Tun? Tipu! Korang semua curi anak aku kan? Korang curi anak aku! Tak, Tun. Kami tak curi anak kau. Era, kenapa pergi Kuala Lumpur? Kami dah... Siapa cakap? Korang semua ni pandai-pandai buat cerita, eh? Kau ingat aku tak tahu? Kau nak suruh aku pergi Kuala Lumpur? Cari Era. Korang dekat sini dah tak? Curi duit aku kan? Ya Allah... Siapa pula yang masuk bilik aku? Siapa pula yang masuk bilik aku? Korang semua penipu! Tak, Tun. Tak, Tun. Tak, Tun. Kau buat apa kat diorang ni, Tun? Pak Lee, mereka nak curi duit aku, Pak Lee. Kau mana ada duit lagi? Duit kau dah kena curilah. Kau lupakah? Mana ada, Pak Lee? Pak Lee dah lupakah? Duit aku banyaklah, Pak Lee. Pak Lee, kau tunggu sini. Aku pergi ambil duit aku. Kau tunggu. Cepat! Buat apa di sini? Cepat! Cepat! Cepatlah! Cepatlah! Pak Lee! Nampak ni tak, Pak Lee? Kau nampak tak ni, Pak Lee? Duit aku? Kau nampak tak duit aku ni, Pak Lee? Tun! Ini bukan duit! Ini asak kabar! Kau tak asak kabar ni! Tak ada, Pak Lee ni duit akulah, Pak Lee! Duit aku! Kau tahu ni, Tun! Nampak ni? Aku benda toyak ni! Ini kena asak kabarlah, Tun! Kau ni apa ni? Pak Lee! Kau tipu aku eh! Lepas kau! Pak Lee! Lari! Cepat! Lari! 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 Lari semua! Cepat! Lari! 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 Arya! Saya nak awak fokus ya ketika berjalan! Dan jangan fikir benda lain! Ingat, cara jalan yang betul akan tentukan sama ada awak boleh jadi seorang model yang baik atau tak! Baik Puan Kalau macam itu, saya nak Awak berjalan sekali lagi Dan pastikan buku itu tak jatuh Cuba Fokus Terima kasih telah menonton Kau karim kan? Ya Ada apa? Jaya cari kau Jangan kau menilai dari rupa Kerana semuanya milik dia Hati ini akan ku jaga Kerana ku hanya manusia biasa Hati ini akan ku jaga Kerana ku hanya manusia biasa Kerana ku hanya manusia biasa